Terima kasih, saya membelikan Pak Undar. Sudah kelihatan ya layarnya? Sudah, sudah. Untuk link pendaftaran sudah saya kirimkan dari chat atau komentar di Zoom bagi yang belum mendaftar. Jadi diakses melalui kknp.lp2m.inlangsa.ac.id maka tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk melakukan pendaftaran kita klik saja tombol daftar sekarang. Nah, di sini akan muncul syarat untuk mendaftar. Ini terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah menyelesaikan mata kuliah tata muka minimal 110 SKS. Jadi langsung saja kita klik tombol daftar sekarang. Nanti di sini adik-adik boleh mengisi name-nya kemudian tanggal lahirnya. Lalu mengisi kode keamanan yang sesuai. Jadi karena sistem ini terintegrasi oleh siakat, maka sistem ini akan mengecek apakah name adik-adik ini dalam status aktif atau cuti atau hal lainnya. Jadi ini wajib status mahasiswanya aktif untuk melanjutkan. Jadi bisa diisi name, tanggal lahir, dan kode keamanan. Lalu ketika telah mengisi nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, langsung muncul di situ kamu memenuhi syarat untuk mendaftar KKN. Jadi tinggal menyelesaikan pendaftarannya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, nanti tinggal diisi nomor WhatsApp-nya yang dimulai 08, kemudian nomor HP orang tua atau keluarga, kemudian program KKN pilihan. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Ansor tadi terkait program KKN-nya dan outcome-nya apa yang dikerjakan. Memang masih belum paham apa itu bisa dibaca dari sini. Ada di bawah ini, apa itu program KKN. Bisa diklik saja. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Kemudian pas foto, yang di-upload ini 3x4. Dengan ketentuan untuk laki-laki latarnya merah. Kemudian perempuan latarnya biru. maksimal ukuran foto itu 1 MB atau 1 MB. 1000 KB. Ini spell yang diizinkan itu JPEG atau PNG. Jadi kalau misalkan adik-adik mengupload PDF atau dokumen yang lain itu tidak akan bisa. Akan gagal ya. Kemudian... isi rencana lokasi KKN. Nah, di sini silakan cantumkan dengan lengkap di mana, apa nama desanya, kecamatan, kabupaten, atau kota, dan provinsi. Kemudian... Nah, ketika submit akan muncul notif bahwa berhasil melakukan pendaftaran. kita klik OK saja. Nah, di sini ada tombol untuk mengunduh atau mendownload bukti pendaftaran, dan juga untuk bergabung ke grup Telegram. Nah, ini harusnya wajib ya untuk masuk ke grup, karena berbagai informasi tentang KKN Priode ini yang bakalan di-share melalui grup ini ya. Nah, kemudian untuk rencananya, rencana pengembangan sistem ini, jadi untuk dosen pemimbing lapangan, DPL atau supervisor, dapat memberikan nilai melalui sistem ini terhadap masing-masing mahasiswa yang telah mengupload atau mengirimkan outcome yang telah dijelaskan tadi sesuai program KKN yang dipilih. Jadi, adik-adik meng-input link video dokumenter atau mengupload laporan KKN-nya. Nah, kalau sudah mengupload, berarti DPL atau supervisor baru bisa menilai. Kalau tidak mengupload atau tidak mengirimkan link, tidak akan bisa dinilai. Jadi, tidak ada alasan lagi DPL menunggu memberikan nilai, menunggu satu mahasiswa itu yang belum mengirimkan. Jadi, siapa yang tidak mengirimkan ya bakalan ketinggalan. Kemudian, mungkin itu saja ya Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak. Sedikit saya tambahkan, ini ada wacana juga ke depan. Nanti dari pendaftaran ini sekaligus dijadikan database untuk dilakukan printout sertifikat nilai KKN. Jadi, mungkin di akhir pelaksanaannya nanti, pengembangannya selesai dilakukan oleh Pak Hulia Rahman ini, mudah-mudahan itu akan bisa terwujud. Oleh karena itu, pas foto yang di-upload itu pas foto yang benar-benar standar. Yang benar-benar standar, jangan nanti ketika dicantumkan di sertifikat KKN, sudah tidak menerima, itu bukan pas foto saya. Karena kami tidak bisa tanda, ini yang namanya, ini pas fotonya ini, kami tidak bisa pastikan, andalah yang paling tahu. Jangan pula nanti pas foto cowoknya di situ yang di-upload, kan kacau. Ada juga nih Pak, pas foto yang di-upload itu tidak sesuai dengan ketentuan yang kita baca tadi. Misal kayak perempuan itu latarnya biru, tapi ini foto di pantai, gitu. Di pantai, pemandangannya pantai, gitu. Ada juga yang di-screenshot melalui galerinya. Nah, itu kan sangat berbeda itu ketentuannya. Yang tiga kali empat, malah panjang ke atas, gitu. Itu tidak sesuai dengan ketentuan. Karena nanti foto itu bakalan di-print menjadi sertifikat. Kan nggak mungkin, kan, foto akademik. Dokumen akademik itu fotonya itu tidak formal, gitu. Itu ya untuk menjadi perhatian bagi teman-teman yang belum mendaftar. Bagi yang sudah terlanjur mendaftar, seperti ada juga yang chattingan ke kami, yang sudah terlanjur mendaftar, ada dokumen, ada pas foto, atau data-data lain yang belum sesuai. Mudah-mudahan nanti akan bisa dikembangkan sistemnya, aplikasinya, yang bisa dilakukan pengeditan. Untuk sekarang belum bisa, ya. Belum bisa dilakukan edit untuk melakukan penyesuaian data. Mudah-mudahan ke depan akan datang. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Uliya, sehingga bisa menyempurnakan aplikasi yang sedang dibangun ini. Oke, itu tadi penyampaian secara teknis pendaftaran dari Bapak Uliya Rahman Saputra. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya yang kan kalau perempuan tadi kan latarnya harus warna biru. Kalau misalnya bajunya ada di syaratin nggak, Pak? Atau pakai baju hitam putih, jilbab hitam baju putih, atau? Iya, untuk bajunya belum ada satu ketentuan khusus. Tapi kalau dipakai almet itu akan lebih bagus. Kan ada, semua Anda ada almet kan? Almet yang warna hijau itu. Yang kayak Monadial Khairi pakai ini ada almet itu akan lebih bagus. Akan lebih bagus. Kemudian untuk yang cewek juga warna jilbab belum ada apa. Ini jadi bahan masukan bagi kami untuk ke depan. untuk membuat secara...